Baru datang tadi pagi tanggal 24 Juli 2022 4 unit semuanya sudah ada yang punya Ini inden tanggal bulan Maret Scoopy merah juga bulan Maret Dan ini bulan Mei dan yang itu adalah bulan Juli Paling cepat adalah Vario 160 Pilih mana Scoopy, Beach Street atau Vario 160 Kita bahas bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat Dan bisa beli motor baru lagi Nah pada video kali ini adalah DO atau pengiriman dari pusat hari ini Tanggal 24 Juli 2022 Ini ada 4 unit ya guys ya Nah teman-teman perlu diperhatikan Ini Scoopy sudah mulai bertatangan Dimana Scoopy ini sudah pada dinanti ya guys Banyak yang inden 3 bulan, 6 bulan Bahkan ada semuanya Nah pada video kali ini adalah Yang pertama yaitu info pengiriman Yang kedua adalah Pilih mana Vario 125 Scoopy Terus Beach Street Nah kita akan bahas Pelan-pelan ya guys ya Nah yang pertama yaitu kita lihat Harus tahu tentunya harga ya guys Harganya disini berbeda-beda Yang pertama yaitu kita lihat yang warna merah adalah Tipe stylish Scoopy stylish adalah salah satu tipe yang paling tertinggi Yang terendahnya ada di video sebelumnya Sudah saya jelaskan Ini harganya 22.900.000 22.900.000 Nah untuk Scoopy ya 940.000 Hampir mendekati 23 juta Untuk area plat G, plat K, plat H, dan plat AD Ini ya semuanya Dan yang Vario 125 ini 24 juta Jadi selisih 1 juta Pilih mana terserah teman-teman Nah ini adalah 18 juta 870.000 Rupiah Beach Street Beach Street ada dua warna ya Warna hitam dan warna Silver Nah untuk Scoopy Prestige Ini adalah hitam Ini yang lama banget ya Ini harganya 20 Sama seperti yang merah 22.940.000 Rupiah Itu harganya Nah kita bandingkan Fitur-fiturnya Yaitu Dilihat dari depan dulu Nah untuk lampu Ini perbedaan dari lampu itu Ini harganya tadi 18-an ya 18 870.000 Ini lampunya Yang LED baru sini Untuk keritingnya Masih Bohlam Dan untuk Scoopy Ini LED Cuma ini ada DRL-DRL-nya Dan juga ada Projector-nya Untuk keritingnya Bohlam Untuk penerangan Untuk banyak Ini gambot banget Lebih gambot Lebih gede Scoopy Scoopy cuman pelaknya 12 inci Nah kalau bit 14 inci Vario 14 inci Nah untuk Vario 125 Ini lampunya Ini sudah LED semua Lampu keriting LED DRL juga LED Lampu jarak jauh juga Sudah LED semua Dan Semuanya sudah Tubeless semua ya Bahan Kalau ini sama Seperti dengan Yang Prestige Lampunya LED Jadi ada Projector-nya Untuk keritingnya Masih Bolan Ini dari jarak Depan ya Untuk ban belakang Juga sama Semuanya sudah Tubeless semua Itu harganya Jadi untuk fitur-fiturnya Ini yang membedakan Yaitu kita dikunci Nah untuk Scoopy Ini kuncinya sudah Keles Dan juga ada tempat Power chargernya Dan untuk Pit Street Itu kuncinya manual Dan untuk Vario 125 Itu kuncinya Masih manual Scoopy Itu sudah Keles Itu perbedaannya Tadi harganya sudah ya Dan kita fiturnya Nah fiturnya Lagi ini Di speedometer Ini speedometernya Digital Analog Kalau yang Vario 125 Sudah digital semua Digital panel meter Kalau Pit Street Digital Scoopy sama Tadi digital Analog Nah bedanya Disini tidak ada Pengecasan HP Untuk Vario 125 Dan Bit Street Kalau Scoopy ada Nah kita ke Bagasinya Nah untuk bagasi Ini semuanya Ukurannya sama ya Ini 18 literan Untuk Scoopy Vario 125 Juga sama Cuman yang membedakan Yaitu di kapasitas Bahan bakar Ini kapasitas Bahan bakarnya 5,5 liter Sedangkan Bit dan Scoopy Itu 4,2 literan Nah ini lebih Pendek untuk Bit Bagasinya Dan Scoopy Ini 4,2 liter Bagasinya sama Seperti Vario Untuk kapasitas Bahan bakarnya 4,2 liter Jadi berbeda ya Dan untuk Desainnya tentunya Teman-teman yang pilih Untuk yang Scoopy Itu penuh dengan Cat-catnya Dan bahan belakang Juga sudah tubles semua Pengereman Semuanya Tromol semua Jadi Tidak Ada perbedaan Untuk bahan Bahan tubles semua Dan pengereman juga Tromol Suspendialnya Sumpanya single shock Semua Jadi tadi perbedaan yang pertama Dari harga Yang kedua adalah fitur Yang ketiga adalah Desain Jadi teman-teman Pilih mana Scoopy Bit Vario Scoopy lagi Nah teman-teman Yang kedua Yaitu kita informasikan Bahwa Inden Inden Scoopy Yang ini Ini Maret ya guys Inden bulan Maret Ini baru datang Prestige dan warna merah Itu bulan Maret Berarti Maret April, Mei, Juni, Juli Sekitar 3 bulan 4 bulan baru datang Kredit semua ya guys ya Kalau Vario 125 Ini Gak lama Paling sekitar seminggu Kurang dari seminggu malah Untuk yang warna Blue Kalau Bitstreet Lumayan Sebenarnya Bitstreet cepat datang ya Cuma yang intinya lumayan banyak ya Jadi Yang intinya Tidak lebih dari sebulan Kalau Bitstreet Kalau area sini ya guys ya Jadi saya Mungkin Marketingnya ada di Deskripsi Untuk area Jawa Tengah Dan perbedaan lagi Yaitu pada Sepion Nah untuk sepionnya Ini yang nyala Dengan harga 24 juta Untuk Vario 125 Ini sudah double sepion Double sepion itu Disini ada Riting yang nyalanya Dan ada yang Riting biasanya Kalau Scoopy sudah Itu aja satu Bitstreet juga satu Scoopy juga satu Jadi Itu aja informasinya Jadi teman-teman Untuk mendapatkan Motor baru Ini Bulan ini Semuanya Rata-rata Harus Inden Atau pesen Terlebih dahulu Untuk Relo kredit Ya berarti Teman-teman Proses dulu Kalau sudah ACC Berarti bisa Daftarkan Inden Nah itu Salah satu Informasi Dari saya Semoga Bermanfaat Pilih mana Tergantung selera Teman-teman Tergantung Kebutuhan Teman-teman Oh ya Sekali lagi Mesin Terakhir Mesinnya Gedean ini Vario 125 Mesinnya 125 cc Dan untuk Bitstreet 125 cc 110 cc Scoopy 110 cc Sama Scoopy Kalau berarti Yang paling gede Vario 125 Harganya pun Lebih mahal Oke Itu aja Informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax